Hmmmm, ini teksturnya enak banget ya Hmmmm, bener-bener kayak mie dan rasanya enggak kalah enak Wajib banget coba ini Assalamualaikum sama Dapur Buna Kesya Ini bunda mau membuat mie kentang Mie kok dari kentang sih? Hmmmm, belum tau ya, rasanya enak banget Yuk langsung dikepoin apa saja yang bunda perlukan 300 gram kentang 2 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung tapioca Dikit garam Pertama bunda akan potong-potong dulu kentangnya Ini kalau sobat di rumah mau dikupas dulu boleh Kalau bunda cenderung gampang nanti ngupasnya kalau udah kita kukus ya Bunda mau kukus Nah ini cuma bunda bagi dua seperti ini aja Bunda juga sudah panaskan air untuk mengukusnya Alhamdulillah sudah mendidih Ini sekarang bunda masukkan kentangnya Bunda tunggu kurang lebih 15-20 menit sampai empuk Nanti bisa kita tes pakai garpu Sekarang bunda tutup terlebih dahulu Bismillah Sambil menunggu bunda merebus kentangnya Bunda sudah persiapkan dulu untuk bumbu-bumbunya Bunda menggunakan minyak cabai Kemudian 4 siung bawang putih 4 lembar daun jeruk Kalau masih kurang pedas bisa ditambahkan bon cabe Kaldu bubuk secukupnya Pertama bunda akan geprek dulu bawang putihnya Kemudian akan bunda cincang Sobat di rumah untuk daun jeruknya Ini mau dipotong kecil-kecil Jangan lupa kita buang dulu tulangnya seperti ini Jadi biar aroma daunnya itu bisa keluar Ini kita potong setipis mungkin Bismillah Sekarang bunda mau cek dulu Nah Alhamdulillah ini sudah empuk Oke sekarang bunda mau matikan Alhamdulillah setelah ini bunda kupas Sekarang bunda mau haluskan Bunda bisa pakai garpu atau bisa pakai penghalus kentang Ini kalau sarannya bunda panas-panas ya Langsung dihaluskan jadi nanti tidak lembek jadinya Alhamdulillah Bunda tambahkan sedikit garam Kemudian bunda masukkan tepung tapioca Sekaligus tepung terigunya Oke sekarang bunda mau aduk Kita oleh ini pelan-pelan Kalau mau pakai tangan juga boleh Nah Alhamdulillah ini sudah seperti ini Sekarang bisa untuk kita giling Nah sobat di rumah ini bisa digulung seperti ini Kemudian dipotong kecil-kecil boleh Atau mau digulung pakai mesin juga boleh Nah ini bisa juga dibuat dengan tangan seperti ini aja manual istilahnya Tapi mungkin kalau manual memang agak besar-besar Tapi tidak masalah karena nanti tetap kenyilnya lebih enak banget Karena ada tepung tapioca nya Nah seperti ini ya sobat di rumah Sekarang sambil menunggu bunda sudah panaskan air untuk merebus mie kentang ini Alhamdulillah sudah mendidih Bismillah Sobat di rumah ini bisa ditambahkan sedikit minyak juga boleh Jadi ini biar nanti tidak terlalu lengket Dan bunda aduk dulu Bismillah Sekarang bunda masukkan mie nya Alhamdulillah Alhamdulillah sobat di rumah ini begitu mendidih Berarti sudah matang Sudah bisa diangkat Minyak besar-besar ya Oke sekarang siap untuk ditiriskan Bismillah Sekarang bunda mau siapkan untuk bumbunya Sobat di rumah ini bunda menggunakan minyak bawang Nah kalau ada pertanyaan minyak bawang itu seperti apa bunda Itu bisa dilihat di video bunda sebelumnya Selain minyak bawang bunda juga menggunakan minyak cabai Jadi kalau ada yang tanya bunda minyak cabai itu seperti apa Oke nanti bisa dilihat di video bunda sebelumnya Bismillah Ini sambil menunggu panas Sekarang bunda masukkan bawang putihnya Kemudian bunda tambahkan daun jeruk Jangan lupa pakai api kecil saja Sekarang bunda masukkan kaldu kubuknya Sobat di rumah kalau mau ditambahkan Ini bunda mau tambahkan sedikit garam Nah setelah matang seperti ini Ini apinya kecil Bunda masukkan tadi minyak Nah ini langsung kita aduk Ini langsung dimatikan ya Sobat di rumah Ini kalau misalnya masih kurang pedas Bisa ditambahkan bawang cabai Wah ini tuh penyelnya enak sangat Saat bunda ijib Pedasnya masih kurang Bunda tambahkan sedikit pon cabai Oh iya sobat di rumah Kalau misalnya ada yang suka Agak manis-manis sedikit Boleh ditambahkan kecap Nah seperti ini Wow mantap banget Alhamdulillah Mekentang ala dapur bunda Kesya Sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Agar bunda tetap semangat untuk berbagi Sampai jumpa